5 Cara Untuk Berteman Dengan Kucingmu Semua orang tahu, kucing adalah hewan peliharaan paling tidak logis dan tidak bisa diprediksi. Kamu tahu apa yang ada di dalam kepala kecil Anabul itu? 5 Cara Untuk Kucing Ekor Naik Ekor yang naik dan melengkung berarti kucingmu senang dengan hidupnya. Selamat, kamu sudah berteman dengan kucingmu. Ngomong-ngomong gimana caranya? Kamu tahu rahasia untuk memuaskan kucing? Beritahu kami di kolom komentar ya, supaya yang lain juga tahu trikmu. Kedutan Sesekali Kedutan sesekali berarti kucingmu senang atau mencemaskan sesuatu. Selain itu, dokter hewan juga berkata saat ekor kucing berkedut atau ia terus menggoyangkan ekornya di lantai, artinya Anabulmu sedang kesakitan atau stres. Mungkin waktunya untuk membawa mereka ke dokter? Bulu Mengembang Saat bulu di ekor kucing mengembang, artinya Anabulmu sangat senang atau merasa terancam. Tujuan mengembangkan ekor adalah menciptakan ilusi bahwa kucing itu lebih besar. Dengan begitu, kucingmu menunjukkan kepada musuhnya bahwa ia sangat besar dan menakutkan untuk dihadapi. Ekor bergetar Ekor kucing sedikit bergetar saat ia gelisah dan senang melihatmu. Itu juga berarti kucingmu antusias atau menunggu sesuatu. Misalnya, camilan. Ekor berdiri tegak Kalau kamu melihat ekor kucing berdiri tegak dan menekukan punggungnya menjadi bentuk huruf N, kamu harus memperhatikan ini baik-baik. Ini tanda serangan ekstrem dan ini terjadi saat pemelaan diri. Jika tidak terjadi hal berbahaya, coba tenangkan kucingmu dengan mengelusnya. Ekor miring pada sudut rendah Ekor yang tegak tapi miring pada sudut rendah adalah tanda sedikit agresi atau ketakutan. Selain itu, saat kucing tidak tahu apakah yang ada di sekitarnya itu kawan atau lawan, ia menjaga ekornya pada sudut 45 derajat. Ekornya turun Kucing menurunkan ekornya ke lantai saat takut atau merasa bersalah. Seringkali kucing memasukkan ekornya di antara kakinya saat mereka takut sesuatu atau seseorang. Itu juga tanda rasa tidak aman dan kepatuhan. Coba perisa rumahmu. Kucingmu mungkin melakukan kenakalan dan menurunkan ekornya karena tahu kamu akan menghukumnya. Ekor bergoyang dari samping ke samping Kalau kucingmu menggoyangkan ekornya dengan tajam dari samping ke samping, artinya ia marah. Sebaiknya tinggalkan anak bulmu, namun bisa juga artinya kucingmu ingin bermain denganmu. Kenapa kucing menggoyangkan ekor saat duduk di samping pemilik mereka dan merasa sangat puas ya? Gampang kucing memeriksa apa ada musuh di belakangnya. 2. Mata Pupil membesar Pupil membesar menunjukkan bahwa kucingmu sangat ingin main, merasa gelisah atau takut, atau mau menyerang. Kalau kucingmu ada di rumah baru, pupilnya akan membesar sebagai pertanda bahwa ia belum terbiasa dengan tempat itu. Kucingmu perlu waktu untuk memeriksa situasi dan orang-orang sekitar. Tatapan langsung Saat kucing menatap matamu, artinya ia memercayaimu. Kucingmu nyaman di dekatmu. Kedipan pelan Kedipan pelan menunjukkan bahwa kucingmu tenang. Anak bulmu merasa nyaman dan aman, terkadang ia mungkin berdengkur saat berkedip pelan. 3. Interaksi dengan manusia Menggosokkan badannya ke badanmu Kalau kucing menggosokkan badannya ke badanmu, artinya ia menandaimu sebagai wilayah dan propertinya. Menyundul Menyundul dengan hidung basah adalah ekspresi cinta. Itu menunjukkan kucingmu merasa nyaman dan aman ada di dekatmu. 4. Menggosokkan kepala atau ekornya Saat kucing menggosokkan kepala, bagian samping tubuh atau ekornya ke badanmu, artinya dia sedang menyapamu. 5. Menyundul sedikit Menyundulmu dengan kepalanya adalah tanda keramahan. Kucingmu menyukaimu. 5. Melompat dari satu kaki ke kaki lain Kucing seringkali melompat dari satu kaki ke kaki lain saat mereka bahagia atau ingin bermain. 6. Menjilatmu Kalau seekor kucing menjilatmu, itu tanda pasti bahwa ia memercayaimu dan menganggapmu bagian dari keluarganya. 7. Makan rambutmu Saat kucing menggigit rambutmu, ia hanya mau membersihkanmu. Itu satu lagi tanda cinta dan kepercayaan yang kuat. 7. Menggigitmu Saat seekor kucing menggigitmu, anggap saja itu sebagai tanda bahwa anabulmu nggak mau diganggu. Iya, kucing juga harus punya waktu sendiri seperti kita manusia. Di sisi lain, gigitan kecil berarti kucingmu hanya ingin bermain denganmu. 4. Gestur lain Kalau kucing mengangkat hidungnya dan menengadahkan kepalanya, dia berkata, Aku melihatmu! Kucing sering melakukan ini kepada orang yang lewat jendela. Kamu pernah melihatnya? Telinga kucing mungkin turun jika ia merasa takut, cemas, atau ingin bermain. Mereka juga melakukan ini saat mengendus sesuatu yang menarik bagi mereka. 5. Telinga kucing Saat kucing mengeluarkan lidahnya sedikit dan menjilati dirinya, itu tandanya dia cemas dan gelisah. 5. Bahasa kucing Kucing biasanya menyapa orang atau mengumumkan kehadirannya dengan suara pendek. Meong panjang menunjukkan bahwa kucingmu sangat senang melihatmu. Ini terjadi jika kamu lama nggak ada di rumah. Meong dengan panjang sedang mungkin permintaan untuk air atau makanan. Suara panjang yang merupakan campuran berdengkur dan meong adalah permintaan atau tuntutan yang lebih keras. Sementara meong pelan adalah keluhan atau tanda kekecewaan. Itu juga bisa berarti kucingmu siap bertarung. Suara nyaring sering menunjukkan tuntutan mendesak. Misalnya, kucingmu butuh makanan lagi. Dengkuran atau suara getar menunjukkan keinginan untuk kontak lebih dekat dan mencari perhatian. Kucing berdengkur untuk berbagai alasan, tapi seringkali mereka berdengkur saat bahagia. Sekarang ini dia tiga tips penting agar komunikasi dengan kucingmu lebih baik. Cara membuat kucing memercayaimu. Turunkan kucingmu, pastikan kakinya menyentuh lantai. Kucingmu akan memercayaimu dan tahu dia tak akan jatuh jika kamu melepasnya. Cara mengelus kucing Kalau kamu sedang duduk bersilah di lantai dan melihat kucingmu, ia akan menganggap ini sebagai gestur baik dan mendatangimu untuk membiarkanmu mengelusnya. Selain itu, untuk meminta izin mengelus kucingmu, rentangkan tangan ke arahnya. Jari tengah harus sedikit lebih rendah dari jari lain. Kucing akan mulai menggosokkan hidung atau wajahnya ke tanganmu. Cara membuat kucingmu keluar. Kucing mungkin akan sembunyi dan hanya keluar saat sendirian atau mendengar suara tenang.